Kalau kemarin Om ya, kalau kemarin yang power yang jadi 10 juta, 14 juta, lebih banyak itu gimana itu? Wah, jangan salah dulu. Powernya apa dulu isinya? Powernya 150 Watt kan bisa jadi banyak. 10 juta itu kalau 1,25 ribu itu dibagi aja, 10 juta lebih 25 ribu. Wah, dapat power banyak. Jangan 14 juta, 10 juta aja sampai dapat power banyak. Jadi drivernya 150 Watt. Nah itu sampai beli itu cuma 16 ribu, kalau 10 juta ya boleh hakeh banget. Nah, berarti, oga kok power gedi yang power cili. Kalau power gedi, kok diisik. Ya, boleh. Jadi 10 juta aja. Kelas TD ya bisa. Kelas TD diisi transistor 2. Itu juga murah. Jadi sampai jangan salah. Sampai ngomong TD, oh saya 14 juta. Ya, ini tak gede. Ini tak WITR lorun. Tapi kan bisa dapat banyak. Sampai kan minta banyak. Kan bunyi juga. Bunyi. Masalah api suara ini kalau beledas ya. Saya sudah urusannya. Ya, benar. Urusannya carry. Jadi sampai yang ngomong beli, oh 14 juta oleh power 10. Dapat. Ngapain sampai bingung-bingung. Terafone 5 ampere. Seperti power 1 sekat. Saya sudah berhati-hati-hati. Mas. Jangan, jangan khawatir. Sampai kesini, Pak. 14 juta tak bikinin power 10. Loh. Tapi cili-cili loh, Bas. Ya, tapi iya ngomongnya aja loh. 14 juta oleh Hakel. Oleh jadi. Salah dulu. Jadi 14 juta itu juga bisa dapat power 20 juga bisa. Tapi, powernya bagaimana? Nah, makanya ditanyakan dulu. Jangan sampai gini, 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 gini. Ya, tanya dulu. Nah, terus untuk persiapan di Karanganyar ini gimana ini? Katanya kan mau ada sesuatu yang beda di Karanganyar. Kalau kita di Karanganyar mesti spesial. Jadi intinya, karena itu... Ya, intinya kita pengen lah di Karanganyar beda lagi dari yang tahun kemarin. Sekarang teman-teman yang dibantul aja 40 subwoofer. Yang diluit 40 subwoofer. Masa di Karanganyar yang kita ikonnya lebih internasional, antannya nasional kita masuk cuma bawa 40 besok. Ya, harus lebih gitu. Wah, 100, Bas. Ya, moga-moga kalau bisa membawa nggak apa-apa, terus jalannya bisa cukup, kero-kero, wongnya disaruk abe gitu. Gak bawa 100. Ya, mbak nih berarti. Lulur, berarti Karanganyar ini pasti ada sesuatu yang bawa. CLA-nya keluar, om? Ya, alhamdulillah nanti dikeluarin lah biar rame. Kayak apa sih cuaranya? Kayak CLA-CLA gitu loh. Kalau saya memang sukanya geler. Jadi intinya saya nggak terlalu ke Bas Mitlo. Kalau teman-teman mungkin terlalu banyak yang ke Bas Mitlo ya. Intinya, basnya terlalu keras, terlalu atos gitu loh. Kalau kita memang punya karakter sendiri, yaitu di nakut kita bas geler. Tidak hanya keras, intinya kita juga dapet gelernya dapet, horeknya juga dapet gitu loh. Iya, iya, berarti harus dapet semua ya. Enggak cuma salah satu saja yang didapatkan. Nah, ini persiapan. Ini tadi cekson loh. Malah nyoba power yang teman-teman suruh bikinin. Tidak coba sebentar ya always. Sukses ya? Ya, yang penting nyala, volnya juga cuma 60, jadi ya mau gimana lagi. Kan dia belum pakai stiper, belum pakai up, jadi belum pakai stiper. Intinya tegangannya masih satu. Oh tegangannya masih? Ternyakan ada 60, ada 80, ada 135 gitu. Ada 135. Ini kita bikin bok baru ini. Ini bok baru. Seperti yang lama ini ya? Ya, yang kita pakai dinakot aja lah. Males pakai yang CLA-CLA itu masih kurang shift gitu. Oh masih. Berarti yang di atas semuanya juga belum diisi speaker? Ya, ada yang sebagian diisi, sebagian enggak. Mungkin kalau 10 sudah diisi, kalau sebagian enggak gitu. Hmm, seperti itu. Ya. Mungkin untuk powernya ini upgrade-nya buat sendiri atau kita beli lagi? Kalau kita mesti beli dulu, jadi setelah kita beli, kita balapin dulu, terus baru nanti kita produksi BCP-nya kita di Solo. Jadi kita contoh, kita bongkar, kita produksinya kita minta teman-teman dari Solo bisa bikin BCP yang bagus. Kalau ini power supply, power supply yang ini kalau teman-teman masuk padang lagi butuh lah. Ya. Power supply, power supply gini kalau ini buat power juga bisa. Ini ampernya sekitar 60 kalau nggak salah. Amper 60 gitu, barusan belanja kita juga. Berarti buat mid-low bisa aja. Ya. Ini ilko-ilko kalau teman-teman mau butuh. Ini volt berapa? 33 mikro 400 volt. Ini biasanya buat kelas TB, buat D, kelas D, kelas BB bisa. Jadi voltnya nanti menyesuaikan. Jadi kita biasanya kita ngambil barang dari teman-teman dari Bandung itu. Kita ngambilnya nggak, nggak main. Kita pak-pakkan jadi intinya kita ngambilnya banyak, nggak sedikit gitu. Langsung banyak berarti yang ngambilnya. Kalau teman-teman butuh kenop atau butuh apa kita siapin. Kabel-kabel dan lain-lain. Jadi intinya kalau PCB-PCP ini kalau teman-teman yang mau bikin monggo ini. Plus D. Jadi ilko-ilko kita siapin. Kalau teman-teman mau bikin itu ilko-nya pas di sini. Sama seperti ini. Ini kelas D yang kronos ya. Ini beda. Cuman kalau yang ini udah pakai protek. Kalau ini masih biasa. Jadi ini ilko-nya kita siapin. Kalau teman-teman mau belanja di sini monggo. Kita siapin di sini. Telur naik golek alat pol gini-gini. Tuh. Pas kan. Jadi masih pakai kronos atau apa. Kita ilko-nya sama. Nah jadi ilko-nya 33 mikro 400 volt. Sudah cukup gitu. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Biasanya pakai trapo berapa mbak lor gini? Ya macam-macam. Kalau teman-teman mau pakai 20 bisa. Pakai 40 juga monggo gitu loh. Jadi saya juga bukan son mentok. Saya juga bisa ngerakit power mas. Jadi intinya kita nggak takut powernya rusak. Kita bisa perbaiki sendiri gitu loh. Ea ouah kibim, mukafuaian. SOSAMAR M Engine Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton